Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi kemarin menggelar debat publik calon wali kota dan wakil wali kota. Debat mengambil tema mewujudkan kota Bekasi yang berdaya saing, modern, dan harmonis dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2024. Dalam debat Ilkada 2024 Kota Bekasi, tiga pasangan calon, yaitu Heri Koswara Solihin, UU Saiful Migdar Nurul Sumarheni, serta Tri Adianto Abdul Haris Bobihu, saling adu visi, misi, dan gagasan soal mewujudkan kota Bekasi yang berdaya saing, modern, dan harmonis dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2024. KPU Kota Bekasi berharap debat publik bisa digunakan seluruh pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan gagasan. Sehingga debat publik bisa dijadikan rujukan warga kota Bekasi dalam menentukan pilihan di Pilkada 2024. Ya, yang utama kan debat kali ini adalah fasilitasi yang dilakukan KPU di masa kampanye ya, terhadap seluruh pasangan calon. Ya, harapannya bisa digunakan kesempatan ini secara baik dan optimal bagi seluruh paslon untuk menyampaikan apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi program, apa yang menjadi visi, misi dari paslon. Sehingga masyarakat tahu ibaratnya jangan sampai membeli kucing dalam karung. KPU Kota Bekasi berikutnya akan menggelar debat yang kedua pada 22 November 2024. Tema yang diusung adalah mewujudkan kota Bekasi yang sehat, aman, nyaman, dan terbukanya lapangan pekerjaan. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.